selamat menikmati kaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar nyata dan benar-benar ada contoh buku yang saya ambil dari teknik realis adalah Under the Window by Kate Greenway berikut cover dan isi dalam buku tersebut yang kedua ada teknik surrealis teknik surrealis adalah gaya gambar dimana menitikberatkan kepada fantasi atau hayal tidak nyata, misteri dan adakalanya menggunakan pendekatan gaya metafora hiperbola, humanoid dan sebagainya contoh buku yang saya ambil dari teknik surrealis adalah Semusim dan Semusim Lagi by Andi Labi Fatma dan yang kedua ada Orang-orang Tanah by Poppy D. Jusfani berikut cover dan isi dalam buku tersebut yang ketiga ada kartun kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu, penuh warna dan menarik untuk dilihat contoh buku dari kartun adalah Aku Beranik Dir Sendiri by Vita Caka dan Tangled by Emma Gaines berikut cover dan isi dalam buku tersebut yang keempat ada karikatur karikatur adalah gaya gambar dimana profesional tokoh atau objek tidak dihiraukan biasanya kepala tokoh itu lebih besar ketimbang tubuhnya termasuk tangan dan kakinya karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah namun tetap syarat ekspresi contoh buku yang saya ambil dari karikatur adalah Pepas Big Race by Lady Bird Books berikut cover dan isi dalam buku tersebut yang kelima ada Japan Style Japan Style adalah gaya gambar merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang cirinya terkenal dengan mata besar dari si tokoh corak rambut kayak warna kayak warna hingga gestur tokoh tidak wajar normal sesuai keadaan kehidupan nyata contoh buku yang saya ambil dari Japan Style adalah New Friends by Murayama Tomoyoshi berikut cover dan isi dalam buku tersebut yang keenam ada American Style gaya gambar dimana merujuk kepada gaya gambar Amerika kebanyakan mengenai heroisme dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot buka segi empat dan efek kadangkala berlebihan contoh buku yang saya ambil dari American Style adalah Once Upon a Time Tapon Cell by Chloe Perkins berikut cover dan isi dalam buku tersebut yang ketujuh ada pop art pop art adalah gaya gambar yang saling menimbing objek satu dengan objek lainnya dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali namun dapat memberi magma juga arti pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya digabungkan bersama-sama tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali contoh buku dari pop art yang saya ambil adalah What's Below by Clive Gifford and Kate M.C. Lane M.C. Leland berikut cover dan isi dalam buku tersebut yang kedelapan ada fotografi fotografi adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto sampai menjadi sebuah desain ilustrasi contoh buku yang saya ambil dari fotografi adalah Stories for Rainy Days by Naila Ali berikut cover dan isi dalam buku tersebut manfaat mengetahui teknik ilustrasi dalam penulisan buku adalah memperjelas informasi yang diberikan memberikan variasi dan menarik membantu mengingat bagasan yang disampaikan mengurangi narasi atau tulisan dan menghemat tempat berikut presentasi yang telah saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati